Intro Artileri Militan Republik Rakyat Luhans atau LPR kembali membombardir posisi pasukan Ukraina. Rekaman detik-detik penyerangan, ramai beredar di telegram pada Sabtu 3 Desember 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan, pertempuran ini terjadi di Soledar. Rentetan artileri LPR menghancurkan posisi pasukan Ukraina dan bentengnya. Prajurit resimen KOSEK-6 LPR memantau pergerakan dan menyerang posisi dan infanteri militan Ukraina dengan bantuan UAV. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet dan diketahui hingga kini invasi Rusia-Kukraina telah memasuki hari ke-284 pada minggu 4 Desember 2022 sejak dimulai pada 24 Februari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!